Intro Permasalahan yang kedelapan Qala hafizhullah ta'ala At-tahamil Tahamil ini jama' dari kata Tahmilah, artinya kapsul At-tahamil wa kullu ma yudkhalu Minal kubuli awid duburi Kapsul atau Obat apapun yang dimasukkan Lewat kemaluan Ataupun lewat anus Wa mindorul ma'idah Demikian juga mindorul ma'idah Endoskop ya Yang dimasukkan lewat mulut Terus nanti semacam selang Ada kameranya Untuk mengetahui isi dalam perut Itu juga nanti Membatalkan puasa Wa misluhu mayat khulu abrul anfi Termasuk juga yang masuk lewat Hidung Misalnya swipe antigen atau apa itu Termasuk yang membatalkan puasa Fa'innahatuf sidusong Yang tadi disebutkan itu Bisa membatalkan puasa Alasannya kenapa Karena yang tadi disebutkan itu Keseluruhannya adalah benda asing Yang masuk ke dalam Rongga tubuh manusia Lewat jalur yang terbuka Ini masih terkait dengan yang kemarin kita bahas Di fikir man haji Disebutkan Al-hukna as-syarajiyah Mufattirotun Al-hukna as-syarajiyah Yaitu apa Enema ya Enema Prosedur Pemasukan cairan Kedalam kolon Lewat anus Ya Itu Itu juga Membatalkan puasa Karena syaraj Karena anus ini Manfazul muftuh Dia adalah saluran yang terbuka Kemudian sudah dibahas bahwa Terwasa Al-manafid Al-maftuha Itu kan dubur Sehingga Yang memasukkan benda asing Kedalam Tubuh Lewat dubur Itu juga Membatalkan puasa Waqatna as-syarajiyah Al-fukuh Al-mutaqadimun a'idhan Ini Bukan hanya Permasalahan kontemporal ini Dari dulu ini Sudah dibahas oleh Ulama-ulama Terdahulu Waqala Doktor Muhammad Zuhayli Film Mu'tamat Film Fikir Shafi'i Dalam kitab Al-Mu'tamat Film Fikir Shafi'i Doktor Muhammad Zuhayli Mengatakan Iza qattara fil ihlil Au fi kubul al-mar'ati Fa'innahu Yufattiru Kalau Memasukkan obat Lewat ihlil Lewat kemaluan Ataupun Lewat kemaluan Perempuan Lewat vagina Atau lewat dakar Maka yang Seperti itu Bisa membatalkan puasa Wa Wa'aidhan Kostoroh al-bauliyah Tufsidusom Termusuk juga Kateter urin ya Selang yang dimasukkan Selang fleksibel Yang dimasukkan Pada saluran kencing Itu juga Membatalkan puasa Alasannya sama Itu benda asing Yang lewat Yang masuk ke dalam Tubuh manusia Lewat jalur yang terbuka Karena Kemaluan Baik itu zakar Ataupun vagina Termasuk Saluran yang terbuka Atau jalur yang terbuka Itu yang kedelapan Selamat menikmati Terima kasih.